Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara resmi kejuaraan provinsi Kejur Prof Cabang Olahraga Bola Voli tingkat Provinsi Jambi 2022 di Gor Kota Baru, Jambi. Dengan diselenggarakannya Kejur Prof ini, wakup mengharapkan bola voli di Jambi tumbuh dengan pesat, sehingga menjadikan olahraga bola voli selain sebagai olahraga rekreasi, juga menjadi olahraga prestasi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka kejuaraan provinsi atau Kejur Prof Cabang Olahraga Bola Voli tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Kejuaraan ini merupakan agenda kegiatan Peng Prof PPVSI Jambi diikuti oleh 11 tim putra dan 10 tim putri bola voli dari Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 September 2022. bertempat di Gor Kota Baru, Jambi. Pemenang putra dan putri akan mendapatkan medali dan piagam penghargaan. Pembukaan Kejur Prof Bola Voli tersebut ditandai dengan servis pukulan bola yang dilakukan oleh wakup Abdullah Sani bersama dengan Ketua Harian Peng Prof PBVSI Jambi, Dir Lantas Polda Jambi, Kompos Poldavi, dan Sekum Peng Prof PBVSI Jambi, Yudi Pratikno. Abdullah Sani dalam sambutannya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh tim atlet, kontingen, serta ofisial bola voli Kabupaten Kota. Diharapkan melalui momentum ini, para generasi muda semakin tangguh, semangat, ulet, disiplin, dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Abdullah Sani yakin bahwa kualitas sumber daya manusia akan dapat diwujudkan melalui olahraga ini, khususnya cabur bola voli di Jambi tumbuh dengan pesat, dan para atlet voli dapat mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Dispora, KONI, dan PBVSI Jambi yang telah mengadakan kejuaraan ini. Kesannya bahwa penerus kita adalah mereka-reka para remaja, dan diantara untuk bagaimana hasilnya ofisi, misi, bahwa umum itu adalah yang memantapkan kualitas sumber. Jadi antaranya adalah melalui olahraga ini, seperti kalau sepuluh tim kita sudah di sana, disiplin, ada di sana, ketangguhan, ada di sana, sanggung jawabannya di sana, kesabaran di sana, keurutan di sana, kejujuran ada di sana. Sementara itu, Ketua Harian Pengprof PBVSI Jambi, Kobus Paul Davi, mengatakan, melalui kejuaraan bola voli tingkat provinsi ini, nantinya muncul bibit-bibit atlet bola voli, yang selama ini sudah berlatih keras guna mengharumkan Jambi di kancah nasional. Kedepan, tentu saja Pengprof PBVSI mendorong, serta memotivasi para atlet untuk terus semangat, supaya tidak kalah saing dengan atlet dari provinsi lain. Ia juga menambahkan setelah kejur prof ini, juga akan dijadwalkan turnamen Kapolda Kap. Mencari bibit-bibit supaya ke depan ini, bagaimana dari provinsi Jambi bisa ada atlet yang levelnya, tidak hanya di level daerah, di Kabupaten, tapi di provinsi, bahkan nanti bisa di tingkat nasional. Seperti itu saja. Dan ini terus kita laksanakan sesuai dengan schedule, ada jadwalnya, pentahapannya, nanti ada kejurit lagi, ada Kapolda Kap setelah ini, dan itu tentunya untuk melatih sportifitas.